Oke, kali ini kita berbicara mengenai sebuah ide, ide dalam film dokumenter. Apakah ide dalam dokumenter itu harus bersifat sebuah warta, sebuah memberitahukan kepada seseorang, ada sebuah komunitas sosial di sebuah pedesaan yang berkehidupan seperti ini? Ataukah film dokumenter itu harus bertema mengenai alam dan segala macamnya? Apakah film dokumenter itu harus seperti warta, berita-berita politik? Apakah sosial, apakah budaya, apakah religions, atau yang lain-lainnya. Sebenarnya film dokumenter untuk tema itu sangat luas sekali, tidak terbatas. Apapun bisa dijadikan sebuah tema dalam film dokumenter, tetapi bukan tema yang terpenting dalam film dokumenter, tetapi how to-nya yang paling penting. Apa mereka, apa, bagaimana, itu yang paling terpenting. Banyak film-film dokumenter itu dibuat tema-temanya cukup besar, tetapi ketika di-filmkan, ketika film itu sudah jadi, itu tampak ringan sekali, tidak sebesar isu yang digelontarkan. Apakah film dokumenter itu harus berdarah? Harus peristiwa yang kelam, suram, dan segala macamnya? Artinya film dokumenter itu bisa apa saja, apapun tidak terbatas oleh ruang, waktu, peristiwa, dan segala macamnya itu? Sama juga dengan film fiksi. Bahkan film dokumenter itu bisa memprediksi ke depan juga, bisa juga. Biasanya itu menggunakan sains dan teknologi untuk film-film sains, sebuah bakteri yang kalau dikembangkan akan bisa seperti ini, itu adalah sebuah analisa. Film dokumenter itu yang paling terpenting adalah apa, mengapa, dan bagaimana. Ini yang paling penting dalam film dokumenter. Karena dalam film dokumenter harus ada seperti komunikasi apa, mengapa, sebab, akibat, dan juga reaksi. Reaksi, itu yang paling penting. Tema boleh kecil, seperti sepatu usang. Sepatu usang, sangat simpel. Tetapi bagaimana sepatu ini? Historikal sepatu usang ini yang paling terpenting. Mungkin sepatu itu sudah kecapekan, lelah. Dibawa pergi oleh seseorang yang ingin mencari kerja dari kantor ke kantor, dari satu tempat ke tempat, dari desa satu ke desa yang lain, dari gunung satu ke gunung yang lain, melintasi rawa, basah, kering, jemur, dan sebagainya. Sampai sepatu itu usang. Historikal, siapa yang memakainya tidak penting. Tetapi sejarah sepatu ini, itu yang paling penting sekali. Ketika sepatu ini kotor, dijemur, dicuci yang bersih, dan dijemur. Tetapi ketika sang pemilik sepatu ingin mengambilnya dari jemuran itu, ternyata sudah hilang. Dicuri orang. Artinya, mengenai sepatu usang ini, bisa akan terus-terus akan menarik. Tetapi dari segi historikalnya, siapa yang menggunakan tidak penting. Bahkan kalau untuk film dokumenter, wajah si yang memakainya ini tidak penting. Kita bisa bikin shot itu cuma sepinggang ke bawah, ke sepatunya, ke atas, kita tidak perlu kasih lihat muka. Tetapi ketika ada bayangan matahari yang terpantulkan ke lantai, kita bisa berhak untuk memberitahu seperti apa wujudnya, kira-kira dari bayangan sosok ini jatuh ke lantai. Biarkan penonton yang mempersepsikan, oh hidungnya manjung, oh kayaknya dia orang Jawa, oh kayaknya dia orang ini. Dari segi melangkah pun, kita bisa melihat orang ini, orang dari mana. Mungkin kalau orang Jawa agak pelan, tetapi kalau mungkin orang dari Sumatera Utara, mungkin dia akan cepat. Dan biasanya kalau ada orang melangkah dengan cara menyeret sepatu, itu beban hidupnya cukup berat. Tetapi kalau dia melangkah dengan pasti, semua orang sudah tahu melangkah pasti seperti apa, melangkah berat seperti apa, melangkah kecapean seperti apa. Dan melangkah mutar, maju, mundur, muter-muter, dia kelihatan lagi bingung. Kita nggak perlu melihatkan ekspresi orang yang pakai sepatu itu. Tetapi dengan langkah aja. Kita bisa membimbing penonton untuk berimajinasi terhadap itu. Anda bayangkan dari rumah jelek, rumah yang berlantai kan tanah, dia naik sepeda. Naik sepeda, dia titipin sepeda, dia naik kereta api, KRL. Dari kereta APRL, dia langsung sepatu itu menginjak lantai yang sangat bagus, yaitu trotoar. Dari trotoar, dia berpas-pasan dengan sepatu-sepatu yang lainnya. Sampai dia melangkah masuk ke dalam kantor dengan lantai tekel yang sangat bersih, bening. Dan bersamaan juga ada ngepel-pel itu. Orang yang ngepel. Jadi setiap dia langkah itu dipel sama tukang cleaning service gitu. Sampai dia meninjak sebuah karpet. Artinya dia sudah masuk ke dalam sebuah ruangan yang sangat penting. Mungkin direksi yang ingin menseleksi pekerjaannya dia. Dari sebuah bangku, bangku tempat duduk, cara dia menggoyang-goyangkan sepatu itu, kita sudah tahu. Dia lagi gelisah, dia lagi tidak diterima di dalam pekerjaan, sehingga dia berbalik dengan cara yang lemas. Tidak seperti pasti ketika dia masuk ke kantor itu. Artinya, dengan sepatu usang yang tidak menarik itu bisa dibikin menarik. ini yang saya sebut dengan kreativitas menggali ide. Saya sepakat dengan apapun kita bisa bikin menarik. Apapun. Yang tidak penting bisa menjadi penting. Yang tidak diperdulikan orang bisa menjadi peduli. Yang tersisihkan bisa jadi yang paling dimenonjol. ini yang paling terpenting dari sebuah konsep tema cerita. Jadi, jangan berpikir temanya apa? Sepatu usang. Ah, tidak menarik. Ntar dulu, kamu harus dengarkan. tetapi, tetapi, kalau seandainya kita balik apa temanya mengenai peristiwa pembantaian G30 SPKI. Wow. oke, tapi bagaimana? Ya itu, ditangkap-tangkapin, terus disiksa-siksa, terus habis itu dikubur, terus udah. What? Cuma segitu aja. Nggak sebesar boom yang kamu bilang itu. Itulah kira-kira sebuah ide itu. Ketika saya membuat film Topeng Monyet, tidak menarik. Tetapi, ketika saya menggabungkan judulnya dengan The Evolution of Darwin's Theory, baru menarik. Terus, saya membuat film judulnya mengenai Dangdut di Pantura. Kalau hal ini, semua orang sudah pasti menarik. Dangdut, oke. Pantura pula, oke, pasti di benak mereka ada sesuatu yang mereka ingin melihat di dalam film itu. Oke. Kalau Tarling is Darling, saya kasih judul Tarling is Darling. Karena Tarling adalah jenis musik Dangdut dari Jawa Tengah, eh, dari Jawa Barat yang beraksimulasi dari jahe pongan dan suling sunda dan gendang sunda. Ritmannya dan segala macamnya sangat beda dengan campur sari Jawa Tengah, beda juga dengan koplo Jawa Timur dan dangdut Melayu di Riau dan juga dangdut nasional di Jakarta dan kearapan dan keindiaan dan sebagainya. Dan dangdut Tarling masih menggunakan bahasa Indramayu atau juga bahasa Cerebonan. sama seperti Didi Kempot di Jawa Tengah menggunakan bahasa Jawa Tengah koplo menggunakan bahasa Jawa Timuran dan juga Banyuwangi. Tetapi yang paling terpenting dari film itu adalah keseksian dari dunia dangdut di Pantura karena semua orang sudah terdeteksi isi kepalanya ada apa di Pantura mereka pengen lebih tahu lagi. Jadi kalau untuk film Tarling is Darling sebagai Q.I.D. sudah menarik yaitu dangdut di Pantura yang menjadi masalah adalah memenuhi semua keingin tahuan penonton mengenai situasi dangdut di daerah Pantura ini yang paling sulit ketika saya meriset sebuah cerita mengenai dangdut Pantura ini saya riset kepada teman-teman saya yang agak agak bandel gitu kan cowok-cowok kalau ada film mengenai dangdut di Pantura apa yang kamu ingin lihat dari film itu apa yang kamu ingin tahu dari film itu apa benar di sana penarinya itu bisa dibawa-bawa apa benar mereka kawin cerai apa benar begini apa benar begitu karena mereka sudah terkontinasi otaknya mengenai dangdut di Pantura itu yang